Intro Oh si boy, kenapa jadi orang tuh gak mau dengerin orang? Kan gue udah bilang sama lo, undurin diri aja dari pertandingan itu. Dan sekarang udah kejadian kayak gini, yang ngerasain sakit siapa? Lo sendiri kan? Yaelah re re, orang lagi pingsan, masih aja lo omelin, bukannya lo doain. Bisa gue bete, Rai. Padahal kan gue udah ingetin ke boy, supaya dia jangan ikut pertandingan. Tapi kan dianya aja tetep keras kepala mau ikut. Terus sekarang kayak gini deh. Yaudah deh, sekarang mending gini. Lo coba omongin apa yang lo mau omongin sama boy. Siapa tau aja, itu ngebantu buat motivasi boy biar sadar. Gimana? Yaudah kok gitu. Gue keluar duluan ya. Cinta itu buta dan tulik. Boi, kenapa sih lo gak mau dengerin omongan gue? Coba lo gak ikut final pertandingan itu. Pastikan lo gak bahal kayak gini. Lo pikir gue gak sedih. Ngeliat lo terbaring di rumah sakit kayak gini. Kenapa sih lo tuh gak sadar, boy? Gue ngelarang lo buat ikutan pertandingan. Ya mungkin omongan gue jutek, omongan gue nyebelin. Tapi itu semua karena gue care sama lo. Cepet bangun ya, boy. Gue sayang sama lo. Akhirnya lo nembak gue juga ya, Ren. Eh, nyebelin banget sih. Gak sopan tau kayak gitu. Jadi beneran lo sayang sama gue? Oh, kamu sendirian yang keluar? Mana Reva? Reva lagi nyoba ngobrol sama boy, tante. Amangnya? Boy sudah sadar? Ya belum sih, tante. Tapi Reva lagi nyoba. Siapa tau aja kan, boy denger lewat alam bawah sadarnya. Semoga aja, boy termotivasi buat bangun gitu kan. Bener itu. Reva itu kan cewek yang boy cintai. Siapa tau dia memang bisa membangunkan boy dari alam bawah sadarnya. Siapa yang bilang? Boy sendirilah. Masa, halui papa ngarang tau. Ngarang? Iya. Emang papa ini pengarang? Boy sendiri yang ngasih tau ke papa. Boy kan deket sama papa. Boy itu curhat apa aja sama papa. Ih, boy juga curhat apa-apa sama mama. Gak cuma sama papa tau. Enggak tau. Iya. Enggak? Iya. Ya udah terserah mama deh. Gitu dong. Tapi kita lihat aja. Pasti Reva bisa membuat boy sadar. Enggak mungkin. Kok diam aja? Reset banget sih lo. Udah, gapapa. Gue lebih suka lo kayak gini kok. Malu-malu. Nolain senyum tuh. Widongnya tuh. Gini-begini. Sakit ya? Enggak sih. Dasar. Gombal banget sih. Eh, si Reva lama banget ya di dalam ya? Mama tau pasti dia lagi ngerayu-ngerayu si boy yang lagi pingsan. Permisi. Papa disini aja diup. Lagi sakit. Masih aja godain gue. Godain kamu, kamu bilang. Aduh, boy itu masih pingsan. Enggak salah. Kamu kali yang godain si boy kele. Mendingan kamu pulang aja. Besok masih sekolah kan? Eh, tante ini boynya udah sadar kok. Hai, ma. Boy, hai. Papa. Papa. Ma, ada apaan sih? Panggil-panggil papa kayak gitu. Ini rumah sakit tau. Mama juga tau kalau itu ini rumah sakit. Papa lihat dong, boy udah sadar. Alhamdulillah. Boy, gimana? Masih ada yang berasa sakit? Eh, maaf sih sih, pa. Badan semua pegel, pa. Apalagi kaki ini, pa. Hah? Papa? Pertanyaannya papa gak cerdas tau. Papa kan ngeliat sendiri di TV mobil. Ya kan? Boy kan dipukul sama lawannya. Nah, gimana sih papa? Jelas sakit. Iya. Bawel, ah. Ih, papa. Kok mama dikatain bawel? Mama itu cuma ngasih tau. Alias ngasih informasi. Tau. Eh, om. Tanda aku pamit pulang dulu ya. Oh, iya, Reva. Makasih ya. Gara-gara kamu, gue jadi sadar. Makasih ya. Om itu yakin? Gara-gara Reva, gue itu bisa sadar. Ini pastikan kekuatan cinta. Ih, papa. Apa itu malah lebay namanya. Berkelebihan tau. Eh, kamu tomboy jadi pulang kan? Sekalian ya, titip salam tuh sama temen-temennya. Suruh pamit aja. Kasian. Si boy itu masih butuh istirahat tau. Lagian, kamu tuh harus tau. Kalau gadis baik-baik, itu gak boleh pulangnya kemaleman kayak gini. Gak baik tau. Yaudah deh, kalau kayak gitu aku komit pulang. Ya, Tante. Ya, pulangnya beneran ya. 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 Ma. Apa? Mama tuh kalau ngomong kok kayak gak disaring gitu sih. Untung aja Reva itu cinta sama boy. Kalau enggak, dia bisa marah loh sama mama. Wah, siapa takut? Mama tuh gak takut kalau Reva marah. Pa, mama itu sama persis sama si boy pemberani tau. Iya kan, boy? Iya kan? Tuh, boy. Mudah-mudahan kamu gak tambah sakit ya? Ya, enggak dong, papa.